Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, tafsir mistik surat al-Fatihah menurut Syekh Siti Jenar. Menurut Syekh Siti Jenar, bahwa al-Fatihah adalah termasuk salah satu kunci sahnya orang yang menjalani laku manunggal. Maka dari itu, seseorang wajib mengetahui makna mistik surat al-Fatihah. Sebab menurut Syekh Siti Jenar, lafal al-Fatihah disebut lafal yang paling tua dari seluruh sabda sukmah. Sebelum ke pokok pembahasan alangkah baiknya, saudaraku tekan tombol like, share dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih, selamat menyimak. Berikut tafsir mistik surat al-Fatihah menurut Syekh Siti Jenar. Bis tingkatannya ubun-ubun, milah tingkatannya rasa, al-Rahman al-Rahim tingkatannya penglihatan, lahir batin. Alhamdu tingkatannya hidupmu, manusia, lilahi tingkatannya cahaya, rabil alamin tingkatannya nyawa dan nafas. Al-Rahman al-Rahim tingkatannya leher dan jakun, maliki tingkatannya dada. Yaumidin tingkatannya jantung, hati, iyaka tingkatannya hidung, nabudu tingkatannya perut, wayaka nastain tingkatannya dua bahu. Ihdinesh tingkatannya sentil, pita suara, siratau tingkatannya lidah, mustakim tingkatannya tulang punggung, ula-ula. Siratala zina tingkatannya dua ketiak, an-amta tingkatannya budi manusia, al-Rahim tingkatannya tiangnya, pancering, hati. Gairil tingkatannya bungkusnya nurani, mahdelubi tingkatannya rempela atau empedu, al-Rahim tingkatannya dua betis. Waladalin tingkatannya mulut dan perut, paneda, amin tingkatannya penerima. Tafsir mistik Syekh Siti Jenar tetap mengacu kepada manunggaling kaula gusti, sehingga baik badan wadak manusia sampai kedalaman rohaninya dilambangkan sebagai tempat masing-masing dari lafal surat al-Fatihah. Tentu saja pemahaman itu disertai dengan penghayatan fungsi tubuh seharusnya masing-masing, dikaitkan dengan makna surahi dalam masing-masing lafat, maka akan ditemukan kebenaran tafsir tersebut, apalagi kalau sudah disertai dengan pengalaman rohani, spiritual yang sering dialami. Konteks pemahaman yang diajukan Syekh Siti Jenar adalah, bahwa Al-Quran merupakan kalam yang berarti pembicaraan. Jadi sifatnya adalah hidup dan aktif. Maka tafsir mistik Syekh Siti Jenar bukan semata harfiah, namun di samping tafsir kalimat, Syekh Siti Jenar menghadirkan tafsir mistik yang bercorak menggali makna dibalik simbol yang ada, dalam hal ini huruf, kalimat, dan makna historis. Syekh Siti Jenar juga dikenal dalam banyak nama lain, antara lain Siti Brit, Lemah Bang, dan Lemah Abang, adalah seorang tokoh yang dianggap sufi dan juga salah satu penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Tidak ada yang mengetahui secara pasti asal-usulnya. Di masyarakat terdapat banyak varian cerita mengenai asal-usul Syekh Siti Jenar. Sebagian umat Islam menganggapnya sesat karena ajarannya yang terkenal, yaitu Manunggaling Kawula Gusti. Akan tetapi sebagian yang lain menganggap bahwa Syekh Siti Jenar adalah intelektual yang sudah mendapatkan esensi Islam itu sendiri. Ajaran-ajarannya tertuang dalam pupuh, yaitu karya sastra yang dibuatnya. Meskipun demikian, ajaran yang sangat mulia dari Syekh Siti Jenar adalah budi pekerti. Demikianlah penjelasan mistik Surat Al-Fatihah menurut Syekh Siti Jenar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu. Terima kasih, wassalam.